jadi kalau saran gue ya kalau lo budget sih ada cuma ya balik lagi harga ruangan itu murah itu nggak jadi kualitas gitu nggak jadi jaminan sambil nguduk sambil selondan ngopi loh ngopi ini ngomongin ikan sultan jadi ceritanya ketika kita punya hobi itu jangan panik yang ada kalau kita punya hobi panikan yang ada kita yang stress bawah santai gitu kalau itu buat jadi pelajaran di gua pun udah 6 ada 10 ekor yang udah mati buat hanya belajar dulu tuh dan menerim sama aja di ghosting dan kalau di ghosting udah masih ada yang lain dan jadi tersemangat dan gitu ya selesai ini ada yang minat ya sebagai pemain awam lah maksudnya pengen tahu nih orang awam kayak gimana sih merawat ikan arwana terus pilih-pilihnya nih harganya gimana dah ntar kita kepoin sama juraganya arwana nih dari depok ada dantarda langsung aja deh cek indot aja ya cacau ini ngomongin ikan sultan jadi ceritanya udah kita belilah nih ya dengan budget kita semampu kita ngerawatnya ngerawatnya juga bagaimana ngerawatnya modelnya nanti kayak apa bisa dilihat ya kan akuariumnya ntar ada ditayangan nah ini prestisiusnya selain miara arwana yang terkenal ikan sultan apalagi bang mungkin sih lomba sih kedepannya kedepannya itu kita belum dan sih ngikut bisa ngikut lomba sih ikut lomba arwana kan salah satu ajang bergensi juga jadi memang satu buat saat itu betul pembelajaran sih pembelajaran cara milikinnya sih ikan seperti apa anatominya gitu yang sering buat lomba itu penilaiannya apa sih bang orang awam ini mungkin nggak tahu kayak mungkin burungan ada dari siulannya yang awetnya dan lain sebagainya kalau ikan arwana 60% itu anatomi anatomi 40% baru warna anatominya apa yang dinilai biar bisa tuh orang rawat sampai bagus sampai ini seperti saya bilang yang kalau anatominya itu kan ini sisik cakil eh cakil mulut ini apa sih kayak ini ya apa sumutnya itu iya nggak terlalu lah mulut mata dayung layar tuh layar bawah layar atas sama ekor jadi ada enam sedia yang dilihat gitu jadi memang tiap penilaiannya sama cuma beda ukuran itu beda penilaian ada yang 60 40 ada yang 60 70 30 maksudnya dari sentimeternya yang dilihat iya kalau ukuran es itu dia nggak terlalu kewarna anatomi yang dilihat berarti umur umur berapa tuh bang si arwana itu biasanya dikontesin ya hampir kurang setahun kurang lebih setahun lah setahun udah bisa dikontesin jadi dari segi anatomi itu itu tadi yang udah disebutin ya dan mulai dari sisik sungutnya kalau nggak salah sungutnya dia lebih kalau nyeni ya nyentrik ya terus sama sirip sama apa tuh yang bawah layar ya layar bawah itu layar bawah layar atas sama ekor jadi ada enam sih delapan penilaian lah kayak kelincahan nggak ya renang itu sih dilihatnya dari gaya renangnya itu tenang gitu yang dilihat tenangnya iya tenang nggak parkir gitu dia kita masuk ikan nih ke arena kontes ketika ikan parkir itu ya katanya sih udah nggak masuk penilaian yang udah diem aja gitu kita masukin nih ke aquarium yang kontes ketika dia udah parkir udah out mungkin butuh kalau sehari ya pas penilaian masuk nih penyesuaian suhu air mungkin masih bisa tapi lah sebesoknya udah tanding mungkin nggak dapat poin pak nah tadi sisanya itu penilaian soal warna ya yang warna merah itu tadi tetap iya merah di ukuran 30-40 cm itu dia udah ke merah sih ini termasuk ikan yang gampang stress nggak sih bang dalam perawatan? enggak sih enggak jadi ibaratnya tangan gerak pun dia nggak takut agak ini ya enggak atau mungkin butuh waktu iya kalau pas kita beli ya mungkin butuh proses lah biar dia nggak kaget jadi banyak orang kayak pemula itu banyak sih ikan stress banyak ada ikan yang nggak mau makan bahkan yang punya pun jadi stress nah itu keluhannya gimana tuh bang bagi pemula tuh yang ngerawat niara kayak ginian gitu seringnya keluhannya apa tuh? kayak ikan nggak mau makan yang pemiliknya stress paneng ikan nunggeng paneng nunggeng kadang yang ekor ke atas kepala ke atas gitu dia emang harus ini ya maksudnya kelihatan normalnya kayak gini sejajar ya? iya stabil ya biasanya kalau nunggeng itu sih dari pergantian air sih nah kita misalkan ini air kita ganti 60-40% kita kuras 40-60% ya udah dia otomatis kadang kan dia nggak bisa bisa kadar oksigen airnya itu kurang dia susah makan yang tadi sering dipanikin ya sama apa namanya yang suka piara arwana itu karena apa bang? atau memang moodnya dia atau gimana? ya moodnya sih atau memang ada penyakit? moodnya sih moodnya ya dan kedua memang kalau dia mau sakit sih memang agak rada-rada susah makan kodenya dari situ? kodenya disitu cuma mungkin kedua ya mungkin nggak nafsu makan yang biasa kita ngasih ulat jerman nih mungkin nggak nafsu makan itu udah nggak mau makan gitu ganti yang lain kita ganti yang lain iya sih baru maksudnya buat ngetes dia seleranya ya iya kita ganti kalau gila penting kalau kalau dimungkin bisa ngomong dia minta pizza kali ya sama ayam gitu bos jalan-jalan bos gimana tuh? gitu gitu banggan ya jadi sebenarnya gampang-gampang susah dan piaranya dan ya yang pasti budget sindang ginalah iya tapi bolehlah untuk ikhtiar ya bang ya kalau satu saat mungkin dilirik sama yang lain minat yang pasti nih ikan harganya nggak bakal turun apalagi stabil malah kebalikannya naik terus naik terus gitu enaknya jadi baratnya kemendan nih kayak nabung dah nyara ikan ginian asal ngelawatnya benar gak benar nah mungkin buat yang awam nih bang motivasinya apa nih bang yang ibaratnya udah kepo nih udah panggil nanya-nanya sama ikan norwana cuman masih setengah kopling ya kalau gua bilang di saran gua sih cuma satu doang ketika kita punya hobi itu jangan panik yang ada kalau kita punya hobi panik kan yang ada kita yang stress bawah santai gitu kalau memang udah takdirnya takdir gitu yang penting kegagalan itu buat kita belajar ketika ikan kita satu mati ya jangan bikin kita langsung panik berhenti gitu itu buat jadi pelajaran di gua pun udah 6 ada hampir 10 ekor yang udah mati buat hanya belajar dulu uh dan dengerin sama aja di ghosting dan kalau lu di ghosting udah masih ada yang lain dan jadi tetap semangat dan gitu enak jadi beda yang mati pun beda-beda ada yang lepas lendir jadi pertama gua punya ikan itu 2018 2018 nah 2018 itu gua punya arwana 6 ekor nah semuanya itu mati lepas lendir nah satu apa minimnya pengalaman gua di arwana oke itu yang dulu sih tadi bilang lepas lendir nih itu gimana maksudnya nah itu gua salah satu penyakit sih oh penyakit nah ampe gua dalam 2018 itu ampe konsultasi sama temen juga ya bang obi arwana juga dia udah senior lah di arwana ampe gua chatting itu jam 3 subuh buat ikan konsultasi ikan gua doang karena posisinya itu ikan gua lepas lendir dan sisik sisiknya itu udah mulai merah jadi memang kata beliau ya udah 90% kemungkinan mati jadi udah gak ada harapan nah itulah pelajaran gua dulu dari 2018 itu ke sekarang itu jauh gua gak melihara arwana muncul itu di 2021 baru main lagi 2021 iya dengan pengalaman masa lalu itu ntar dulu ntar dulu gitu karena kan ya duit sih sebenernya abis itu beli beli yang murah udah mati tuh akibat listrik tuh pompanya mati udah pengalaman juga disitu ini kalo gak salah tadi digambar nih gua sempet liat ada tabung oksigen dan itu gunanya apa tuh tabung oksigen sih buat gunanya tabung oksigen kayak orang sakit ini yang tadi digambar ada kadang kita pake juga sih itu kenapa itu buat dalam hal hal apa gitu wanti-wanti sih jadi kalo ketika mati listrik 18 jam ke atas ya 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 kita taruh ke plastik kita bungkus lagi gitu jadi di embos dengan tabung oksigen itu iya kadang-kadang ya kalo gak kepake kita pake sendiri buat nafas buat nafas jadi ketika listrik mati 18 jam ya baru mungkin kita pake oksigen yang itu gak coba pake genset bang iya pake pake juga keantisipasi itu ya iya nah ini dari koleksi abang sendiri nih total ada berapa bang ngomong-ngomong disini tuh hampir 20 lebih 20 lebih berbagai varian atau gimana berbagai varian masih ada di tempat lain totalnya itu kurang lebih 40 lah 40 udah sempet atau mau atau berencana juga nih ikut lomba atau udah pernah kalau lomba sih tujuan utama disitu tujuan utama nanti itu perapa bang kalau lomba tahunan atau mungkin ya tergantung yang nyelenggaranya sih bang kadang setahun itu ada 4 kali kalau di saat pandemi sekarang ini paling kebanyakan itu online di online sih offline itu kemungkinan ada itu di Desember kalau online itu sendiri gimana bang maksudnya untuk penilaian dan lain sebagainya nah penilaiannya sama sih hampir sama dari pada dasarnya sih cuma kita ya kurang tahu lah karena kita salah belum ikut kontes online juga cuma tetap penilaiannya balik ke penilaian darah sama juri aja sih tapi kalau abang mau tahu lagi tentang penjuriannya seperti apa ya ntar sama teman kita pas lagi ada event ya enggak sambil ngobrol santai aja dia kan sekaligus pernah juri juga sih di arwana mungkin kalau mau tahu lebih banyak tentang penjuriannya arwana seperti apa itu mungkin sama beliau bisa nah satu lagi dan gua kemarin lihat ini arwana udah kayak motor ada STNK nya nah STNK nya kayak apaan nah itu ada alat kecil chip chip nah itu katanya tujuannya untuk mendeteksi ataupun untuk ya istilahnya kayak grafir ya grafir dari si arwana ini nomor seri nya ini milik siapa jenis apa itu untuk memudahkan pendataan itu bisa diceritain gak bang boy ya kalau itu sih dari penangkaran sih itu penangkaran siapa jadi ketiga chip nya itu sih memang punya abang sendiri juga demikian untuk selurikannya atau ada beberapa yang udah pakai chip semuanya pakai chip semuanya pakai chip kalau nggak pakai chip gua udah menonton pak itu masukinnya gimana tuh bang ada alatnya ada alatnya ya ada palingan disuntik itu pun ditanam itu ukuran 20 cm up jadi ukuran 20 cm baru ditanam oh oke ukuran 20 cm baru ditanam chip nah jadi setiap kita mau beli nih mamanya 20 cm itu nanti ada alat scannernya udah kayak dagangan di Indotit Maret gitu nah itu ada-ada jadi tempel udah ada nomor barcode nya di dalam nah itu untuk satu menghindari pencurian juga bang ya satu menghindari pencurian dan mendata sih sebenarnya data jadi ini pabrikan siapa gitu nah itu pasti lebih aman ya lebih aman lebih seperti itu tapi kadang ikan sama sertifikat pun kadang udah beda sih bedanya warna atau ikan-ikan siapa sertifikat sertifikat siapa maksudnya ya lu jualan ikan nih kadang sertifikatnya memang yang pertama beda gitu tapi hanya pemiliknya aja yang beda tapi kalau untuk anatomi dari ikannya tetap sama dari sesuai catatan jadi kayak sama kalau kayak om nih mau beli ikan yang pertama dilihat itu kan anatomi nah sertifikat itu kan hanya kepemilikan doang sih kalau di BKB itu palingan asal usul lah nah itu juga buat masukan Tundan kalau mau beli atau mili-mili ikan arwana yang 20 cm cari yang ada sertifikatnya nah cuma sertifikat vaksin lu pakai gitu Tundan jadi gitu sih untuk ngobrol-ngobrolnya sertifikat vaksin pun nggak bisa jadi jaminan bang nggak bisa emang mending sertifikat tanah itu baru bisa jadi jaminan sertifikat ikan pun nggak bisa jadi jaminan terus kenapa tuh nggak bisa dijamin karena kan dia hewan hidup nggak bisa jamin ke bang hehehe canda juga nih bang Satrim ini itu sertifikat yang ngeluarin siapa? BKSDA BKSDA dari Dinas Perikanan oh Dinas Perikanan jadi bukan bukan kita sendiri yang mengeluarkan ya apapun kita jadi memang dari Dinas Perikanan dan Kelautan sih gitu ditambah ilmu kan seperti itu ya menarik nih 50 kali ini nih ngepoin ikan arwana punya bang Boy kalau tempat bang Boy ini namanya apa nih bang? mungkin punya ada klubnya ya istilahnya ya? atau ada ininya lah marking brand sendiri ya kita sih palingan main di instagram instagram doang sih Frasa ini Frasa.arwana apa nama ini IG nya? nama IG nya Frasa.arwana 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 ntar kita bakalan bikin gateway di kontennya bang A hmm pertama official hahaha jadi biar nggak nontonin kriminal mulu maling ketangkep rajia diskotik ya kan sekali-kali ngobong ikan nontonin kriminal mulu sih yang diambil sekali-sekali ikan apa gitu nah kalau apa kita bakalan bikin gateway 3 unit lampu main 3 unit lampu main ini? iya ini lampunya juga khusus ya? lampunya itu lampu view tapi mereknya main hmm rumah spesial kayak gue endorse ya lampu main aja hahaha namanya apa? lampu apa ini? kalau ini lampu tanning lampu main yang sebelah oke oke menarik 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 giveaway isyaratnya jampang jadi? kan lu yang bikin giveawaynya ntar hahaha tinggal follow instagram gue doang kan sih tuh follow follow instagramnya jangan lupa apa Frasa.arwana arwana follow dah kali gue pada pengen keponin dan tentang koleksinya bang boy juga mau sharing sharing tanya-tanya tentang arwana mau beli juga sabi cocok guys jadi kalau arwana itu simple bang pantau cocok gudas berapapun harganya gudas tuh emang udah demen emang udah hobi ya oke jadi ketika pergi ke sorung arwana kita lihat bagus harga masuk bungkus jadi gak ada negosiasinya nah satu lagi info nih beli arwana tuh gak kayak beli motor gak bisa dicicil karena tiap bulan ya bang ya ya kalau punya kartu kredit gak apa-apa sih kalau punya arwana ini gak apa-apa gak bener deh ya kan rugi bandar nah seperti itu jadi dia tiap bulannya tiap centinya itu akan dihargai akan naik harganya jadi ibaratnya kalau emas mungkin secara fluktuatif bisa naik bisa turun tapi kalau arwana tambah umur tambah centi tambah cuan seperti itu intinya jadi arwana ini satu ya ini arwana ini di tengah-tengah antara tanah emas jadi dia di tengah tanah arwana emas iya sih bener-bener nah kalau tanah itu kan per tahun per tahun arwana per bulan tergantung lo nya mau bikin harga berapa seserah lo dan per bulan ya itu perubahannya ya bisa per bulan ketika lo belinya udah lama sebulan ya hitungannya per bulan tersentinya kan gitu itu ndang ibaratnya eh nabung setiap seller itu harga berbeda bang apalagi ngeliat kualitas iya dan juga ini ya ibaratnya sepak terjang dari seller tersebut ya iya salah satunya disitu ketika dia udah pernah memenangin beberapa kontes udah pasti sepak terjangnya udah lumayan karena pak kita udah percaya dengan pemilihan ikannya dia kalau di Jakarta sendiri nih bang ada berapa nih kira-kira nggak terhitung bang nggak terhitung banyak banyak di depok aja kita nggak bisa ngitung tiba-tiba ada aja tiba-tiba dan memang ini ya ada nggak sih kayak gini kopdar-kopdaran maksudnya ya nggak kopdar cuman ngobrol ngumpul santai bareng para pecinta arwana selalu ada ya tetep ada silaturahmi diantara mereka ya silaturahmi arwana itu paling enak karena ya kagak ada yang ngomongin hahaha cuma diliatin aja udah ya iya paling kan kalau ngobrol ya ngobrol santai nggak ada untuk menjerumus ke arwana itu nggak ada jadi ngobrol santai ya ketemu kangen lain ketemu tanya demen ngeliat sikat gitu iya menarik ketika nih gue abang sebagai seller arwana juga ketika gue main ke tempat abang gue liat bagus cocok ya gue sikat keburu besok nggak ada disikat orang iya sih kecewa tapi dari koleksi abang nih yang paling hot yang mana bang semuanya sih hot hot semua ya hot semua hot semua coy iya karena ngurus kantong juga jadi hot hahaha bukan ngurus kantong doang ngurus rekening juga iya laham laham nggak laham dibalik aja pakai kaca iya seperti itulah cuman sih dalam arti bukan kalian lebih mindernan justru jadi dapat tambah ilmu nih pengen tiara arwana nih gini teknisnya bapakbapapapapapapapa nah biar nggak ketepu belinya biar nggak sakit ngerawatnya apalagi sampai mati nanti juga akan kita bahas di selanjutnya oke terima kasih bang boy untuk ngobrol ngobrol santai nggakjelasnya kali... sore kali ini ya tapi ngobrolnya nggak jelas enggak jelas gak jelas bener dong ngobrolnya nggak jelas tapi isinya nih 第一 jelas, ngeri boy hehehe laham, sultan isinya oke, bang boy terimakasih nih udah ngobrol-ngobrol lagi besok kita tunggu bagaimana perawatan arwana selanjutnya, pemandangan saksiin terus jangan lupa subrek sama like gitu deh, thank you cacau selamat menikmati dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!